Yo, Alex Caruso is a vibe, man. Welcome back to Time Out. Balik beranggur kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 21 April 2022. Time Out, geng. Kemarin ini seneng banget sih karena New Orleans Pelicans berhasil menang. Wah, berarti nih ada tanda-tanda gue bisa meliput game kelima antara Suns melawan Pelicans. Tinggal nunggu approval aja akreditasi gue dari NBA. Seneng banget sih karena gue juga punya plan ingin visit Grand Canyon University. Penjalan-penjalan itu cuma 10 menit dong, ternyata dari Downtown Phoenix. Jadi lumayan deket. Penasaran gue kampusnya dari kayak apa? Kita datang duluan ke sana dan gue mau buat konten untuk travel for basketball eksklusif hanya untuk member saja. Jadi bagi kalian yang mau nonton nanti dan belum jadi member, ayo beruburan jadi member nih. Bisa ke homepage YouTube channel gue, tinggal tekan tombol join. Dan lebih gampang pake laptop ataupun pake desktop. Jangan pake HP, HP repot banget. Ataupun juga kalian bisa copy-paste. Di description box ada linknya juga untuk join jadi membership. So, harganya murah 20 ribu sebulan. Kalian bisa dapet bonus konten dan juga seperti biasa gue bilang ada giveaway. Nanti bulan depan jersi-jersi NBA dan juga ada topi juga. So, ya gak akan rugi kok. 20 ribu, wah mantep lah pokoknya. So, once again thank you so much untuk semuanya yang sudah jadi member di channel ini. Sudah renew setiap bulannya. Really appreciate everybody. Of course, thank you so much untuk semua timeout geng di seluruh dunia. Karena hari ini comment of the day-nya datang dari Argip Manarul Hidayatuloh yang bilang dari Turki hadir koroki. Wah, selalu nonton timeout sambil ngabuburit. Nunggu buka puasa sekaligus. Update info baru dari NBA. Mungkin sekali-sekali update juga tentang Terkis LSU EuroLeague Basketball dong kok. Thank you so much untuk Argip Manarul Hidayatuloh. Semoga lancar-lancar dan juga yang lainnya semoga semua lancar-lancar. Untuk puasanya udah masih semangat. Udah setengah jalan kali ya harian puasanya ya. And of course, ya untuk EuroLeague gue aduh kagak ngikutin sama sekali sih. Udah kebanyakan gue ngikutin NBA sama IBM aja udah cukup sih. Gak mau nambah lagi. Belum lagi gue ngikutin anak-anak SMA, SMP juga. But gue cuma tau main ini adalah Dante Exum. Lagi sering poster dong. Wow, gue gak tau sih gue Dante Exum itu se-explosif itu sekarang. Asia. Pertama nanti dia datang ke Indonesia untuk bermain di VBA Asia. Oh, that's gonna be really fun. But, man, once again, thank you so much to semua timeout game. Mendunia, man. Kemarin kalo lu liat komen section-nya di video yang terakhir itu. Ada yang dari Argentina. Ada yang dari Belanda. Ada yang dari Antartika. Gue gak tau ada yang dari Antartika. Serius, kenapa? Enggak sih tuh. Gue penasaran juga sih. But shout out to everybody. Sekarang kita masuk ke Rock and Roll. Rock and Roll yang pertama, Jordan Poole. Nyanyi waktu kecil. Gila, banyak banget yang DM gue video ini. Ini ngakek sih. Ekspresi mukanya juga lucu banget. Dan ini anak emang kayaknya tengil aja. Suka ngelawak-ngelawak gitu kayaknya si Jordan Poole ini sih. Jadi, ya lucu banget. Dan orang pada bilang, ah, ini si Dan Vernacus dibantai yang bocah ini. Ini dulu kayak begini. Nah, Jordan Poole hari yang jago sih. And once again, most improved player lah itu harus ya sih. Masuk nomini ataupun juga masuk ke finalist sih. Man, this is getting rough, bro. And berikutnya ada Joel Embiid yang tadi setelah game ini shot. Trash talk sedikit sama Drake yang punya Toronto. Dia bilang, get your ass out here, man. Your team gonna get swept in the next game. So, ya, tapi tadi Drake kayak seneng banget nih. Drake sama Joel Embiid sebelah-sebelahan. Kayak senyumnya besar sekali tuh. Gue rasa Drake bentar lagi jadi bandwagon-nya Sixers nih. Kayak kalau memang nanti si Toronto Raptors akan di-sweep. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke timeout hari ini. The Mother Frozen has defrosted. Dan Alex Crusoe defense-nya unreal sih menurut gue. Dan gak disangka-sangka, Bulls berhasil. Tied the series, 1-1 setelah menang 1-14, 1-10 at Pfizer Forum. The Marr, artinya, buktiin kalau dirinya dia gak akan cok ataupun juga gak sayur di playoff. Dia gak bawang juga tentang interview-nya dimana dia bilang gak akan nembak. 6 dari 25, he did it, man. The Marr, ngamuk, 41 poin, 7 rebound, 4 assist. Seperti biasa, no 3 poin, sorry, no 3 poin dari The Marr. Semuanya 2 poin otomatik dari mid-range. Tapi gila sih, even Yanis gak bisa slow down si The Marr sih. Berapa kali tuh tadi deh, pull up di depannya si Yanis. Insane, man. The Marr was on a mission, though. Paul, kita tahu Yanis badannya, tangannya panjang banget. Tengah di depan mukanya Yanis. And of course, Zara pasti full senyum hari ini karena Caruso was clutch. Dia block, dia assist, dia offensive rebound, dan terakhir pun dia juga drawn, an offensive foul ya. Dari Yanis. Yeah, man. That man was everywhere. Caruso 9 poin, 10 assist, 2 steals, dan juga 2 block shot. Itu jadi LeBron apa rasanya ya di rumah ya? Harusnya Lakers ada The Marr, ada Caruso sih harus ya. Jadi, le regret. Tapi gue mau lupa, gue mau kasih informasi juga tadi setelah game itu, The Marr itu taking extra shots, man. Jadi setelah tahan, dia keluar lagi ke lapangan untuk nembak-nembak. Gila sih. Emang dia pengen banget menang sih menurut gue sih. Dan katanya besok pun dia mau ke United Center, juga malamnya akan nembak-nembak. Oke, Fudge and Levin, of course, Zach and Fudge hari ini mainnya jauh lebih bagus. Beda banget sama game pertama, dimana di 24 poin, sorry, dimana Fudge 24 poin, dan juga 13 rebound. Sedangkan Levin hari ini 20 poin. Kuncinya sih buat Bulls menurut gue, mereka mainnya with more energy, they play together, and then effortnya juga lebih hari ini. Mereka menang bola 50-50, dan dapet reboundnya krusial sih. Tadi ada 2 ya kalau hal-hal offensive rebound terakhir itu, akhirnya diselesaikan dengan layupnya, si The Marr, over si Giannis. And of course, things won't get easier for the defending champion. K. Middleton hari ini kena sprain MCL, dan Bobby Portis, I'm sorry, Bobby tapi kayaknya akan amat sih, akan bisa main kayaknya next game. Tapi Chris Middleton menurut gue agak susah, MCL sprain kayaknya agak sakit sih. Jadi game ketiga, game keempat menurut gue masih questionable untuk bisa main. Dan kalau kayak gini ya, si Grayson Allen dan juga si Pat Connaughton harus step up sih. Harus bisa nyata poin yang banyak. Hari ini mungkin Giannis the most quietest, 33 points dan juga 18 rebounds. Brooke Lopez was pretty solid dengan 25 points. Drew needs to be better though. Drew needs to be better. Dia miss layups dan juga turnovers, tadi won't cut it for him, man. Apalagi dia juga harusnya kan jadi scorer juga ya. Jadi men, Drew needs to step up sih. Mungkin there's 25 points in next game nanti ya. And Bucks harus bisa ambil satu game di United Centers, kalau nggak this series is over. And kita pindah ke game berikutnya. Nah, unbelievable defense in the fourth quarter by the Boston Celtics. Mereka redam Kyrie dan Kady, 1 dari 17. Di babak kedua, untuk bisa menang 114-107 atas Brooklyn Nets. Kady 0-10 in the second half. That is crazy, man. Gue nggak pernah nyangka sih hari ini akan tiba untuk Kady nggak bisa nge-score dan juga kesulitan banget untuk cetak poin. Kady tuh setiap kali bawa bola, kayaknya ada 2 atau 3 orang pemainnya si Boston Celtics yang jaga dia. Tadi pun sampai keunggak ada, dia nyenggol bola, eh, kakinya. Se-uncomfortable itu dia tadi dijaga sama pemain-main Celtics. So, it's been an unbelievable job sih by Grant Williams, Al Horford, Jalen Brown, Jason Tatum, semuanya sih. Man, they play great defense, Marcus Smart. So, nggak ada Robert Williams, siapa bilang, men, akan berpengaruh banyak, men. Siapa bilang akan kendor defense-nya, men. Defense Celtics is on another level, karena Nets tadi hanya mencetak 6 poin saja di selama 7 menit, 52 detik quarter keempat. Gila sih. 6 poin doang ada pemain, ada Kady, ada, ada Kyrie, tapi cuma bisa nyetak musik itu. Sorry guys. Tiba-tiba serak. Minum dulu gitu. Dari tadi udah nahan jujur aja sih. Ya, sampai mana nih kita nih. Ya, Kady sih 27 poin hari ini, tapi 18-nya datang dari free throw. Dia nembaknya 4 dari 17, dan 6 turnovers. Kady had more turnovers than fill a goal. Let that sink. Gue nggak pernah sih liat Kady kayak gitu sih. Dan, ya, kayak Kyrie hari ini juga, sorry, ada yang ngetweet tadi, ada yang ngetweet Kady's nih. Bangke banget sih temen gue. Dan Kyrie hari ini hanya 10 poin aja di game ini, dan ya, 1 asis kalau halnya juga. So, Kyrie. Tadi dia sempet buka puasa juga sih. Dia mungkin capek kali hari ini, tapi damn, Kyrie kalau cuma 10 poin sama 1 asis, the Nets not gonna win, man. Not gonna win. Apalagi juga kombin cuma 37 poin, berarti Kady sama si Kyrie. Kyrie tapi di quarter 4 maruk sih. Menurut gue maruk banget. Di quarter 4 dia nggak ngoper-ngoper, tadi berkali-kali banyak maksa juga, dan Steve Nash juga. kalau kata Coach Justin, Steve Nash itu miskin taktik. Asli nggak ada taktik sama sekali. Dia cuma ISO doang, man. Bener-bener ISO doang. Gantian Kady sama Kyrie suram lah ini. Suram banget. Mereka kayaknya game ketiga mungkin butuh Ben Simmons sih untuk bisa menang sih. Tapi gue nggak tau apakah Ben Simmons sudah available atau belum. Jalen Brown hari ini jadi top scorer untuk Boston Celtics dengan 22 poin. Jalen was a monster though. Dia kalau udah nge-drive, nggak ada yang bisa stop sama sekali. Jason Tatum with a big 3-point shot. Tadi at the end, disesai dengan 19 poin. Yang pinter menurut gue untuk ini adalah Coach Imei Yudoka. Dia tau si Jalen Brown sama Jason Tatum juga nggak lagi bagus-bagus banget mainnya, tapi digunakan sebagai playmaker. Sebagai untuk jadi pancingan aja sih agar temen yang lain bisa nyetak poin sih. Jadi ini kelihatan sih perbedaan kelas pelatihnya sih. Yudoka walaupun rookie di playoff, tapi he is really smart, man. And he knows how to make adjustment. Benchnya dia juga oke banget hari ini. Sebenernya pemain salis semua ini sih, kontribusi semua sih. Banyak yang double digit juga. Man, Grant Williams. Grant Williams 17 poin, man. Off the bench. Man, he was playing really good today. And of course, Peyton Pritchard. Bener juga, katanya Adiyani. Kalau dia bakal jadi factor juga in this series. Tadi masuk juga make couple big baskets juga. Tadi untuk bisa ngejarnya si Celtics. Hari ini Peyton Pritchard jadi mencatat 10 poin. Jadi spark banget sih pokoknya dari benchnya Celtics. Ya, kali ini si Nets facing a must-win game. Di game ketiga. Kalau game ketiga mereka kalah. Bubar guys. Pertama gue jagoin Celtics. Gue jagoin Celtics untuk bisa masuk ke bawah berikutnya. Apa, sorry gue jagoin Nets sebenernya untuk bisa masuk ke bawah berikutnya. Tapi, haduh, malah ancur bener nih Nets gue. Oke, berikutnya ada Joel Embiid yang hit the game. Winning 3-point shot. Untuk bawa Philly unggul 3-0. Sixers tadi menang 104-101 lewat overtime atas practice. Pertama-tama kita harus kasih kredit dulu kepada Doc Rivers. He drew the play di timeout tadi. Dia kasih tau, tau banget harus set screen. And then, pokoknya, wah, gue bilang, this is the Doc Rivers game, man. He was so smart menurut gue. Tumben banget deh, gak sayur. Tumben banget. Tapi, gotta give credit to Doc Rivers for drawing that last place. Menurut gue untuk membebaskan Joel Embiid. And kayaknya tembakan tadi itu akan membuat Joel Embiid menang MVP this season. Ya, dia berhasil redeem himself setelah kita tau. Dia dulu patah hati di Toronto. Setelah ada fotonya yang luar biasa itu. Ditembak 3-point sama Kauai Leonard. Karena gantian, gila ya. Ironi sekali. Karena yang melakukan adalah Joel Embiid di Toronto juga. Embiid selesai dengan 33 point dan 13 rebound. Menurut-menurut nunjukin kalau dia the most skilled big man in the NBA. Tembakan tadi sih tadi susah banget sih. Ada beberapa kali yang muter-muter tembakan yang masuk aja. Ya, man. Joel Embiid menurut gue sih, I think he's the frontrunner untuk MVP. Tyrese Maxey, 19 point. Harden juga 19 point dan 10 assist. Harden sebelum fallout tadi, menurut gue he was really good for the Sixers. Walaupun dia gak meledak offense-nya. Tapi dia membuat timnya stabil sih menurut gue. Dia membuat Philly itu stabil banget. Dan tadi ya pelan-pelan Philly masih bisa stay in the game karena si James Harden ini. Raptor sayang banget sih gak menang sih. Karena actually mereka unggul terus sih tadi ya. This one is on Pascal Siakam and Fred Van Vliet menurut gue sih. Pascal agak sayur mainnya hari ini. Sedangkan Fred Van Vliet tadi beberapa kali bad shot at the end, men. Menurut gue harusnya opre bolanya ke OG ataupun ke Gary Trent yang mainnya lebih bagus. Tapi Precious Achua juga mungkin gak bisa tidur hari ini. Karena dia miss 2 free tour tadi di kuatrik keempat. Kalau dia masuk 1 aja tadi. Mungkin bisa menang sih si Raptors di game kali ini. Dan menurut gue sekarang ini kayaknya keliatannya sih series ini gak akan balik ke Philadelphia sih. Kayaknya akan selesai di game keempat nanti. Oke, prediksi. Prediksi timeout kemarin kembali cair lagi. Yaitu Memphis minus 7 lawan T-Wolf. Besok ada 3 pertandingan seru-seru juga besok sih. Harusnya besok tipis-tipis semua sih skornya ya. Tapi kayaknya gue paling pengen pilih maaf ya Daph Nation-nya. Gue milihnya Warriors besok minus 2 lawan Nuggets. Karena menurut gue harusnya sih Warriors bisa menang ya. Karena mereka udah nemuin groove-nya. Mereka udah nemuin deadline up-nya mereka sih. Kalau kata apa sih Authentics ID. Kata Iril apa? Kelepon. Katanya gue main baca di comment section gue. PTSD bisa, kelepon bisa. Bebas lah sebutannya apa. Tapi pasti Nuggets kayaknya gue udah gak ada semangat. Kayaknya udah males juga. Kayaknya udah frustasi juga mungkin. Jadi hopefully besok Warriors bisa menang jauh sih. So good luck everybody. Karena kita masuk ke top styles. Sepatunya OG hari ini keren banget sih. Lebron, HV2 Low, Miami Knights. Oh my God, I really want these shoes. Man, these shoes are so fire. Dan berikutnya ada Jalen Brown yang hari ini pake. Dua Kobe 6. Yang pertama ada Kobe yang warna merah. All-Star ya kok kalah ya. Dan juga yang kanan ada Kobe 6 Prelude. Ini yang Prelude sih gue suka banget sih. Cuma ya pasti tau lah ya. Harganya mahal banget. Top place kita skip dulu lah. Udah pasti top place-nya kalian udah liat lah tadi. Joel Embiid 3 point lah. Itu udah pasti top place-nya. Dan of course by the day Joel Embiid. Apa lagi ya bukan? With 33 points, 13 rebounds and hit the game winning shot. Untuk membantu Philly unggul 3-0 atas Raptors. And that is why he is our player of the day. So timeout geng. Itulah timeout hari ini. Kita udah ada di akhir timeout. Thank you so much guys for watching. Thank you so much for always supporting timeout everyday. Thank you so much. Yang sudah nagi timeout juga setiap harinya. Really appreciate you. Gue seneng sih gue nagi timeout. Berarti ada yang mau nonton timeout. Berarti itu masih ada demand nih. Itu buat gue happy banget sih. So yeah once again thank you so much guys for watching. Kita akan ketemu lagi besok. Untuk ngomongin Warriors pastinya. Dan juga Memphis dan juga Dallas. Semoga Dallas menang ya. Gue jokuin Dallas ya. Dallas itu bisa menang sih besok sih. So once again timeout geng. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, jawabat komen. And I will see you guys again tomorrow. Peace out. Jangan lupa like, jawabat komen. Terima kasih.